Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya disini terdapat banyak sekali tanaman hias dan untuk pertumbuhannya juga terlihat bagus-bagus sekali dan ini rumahnya menghadap ke arah utara namun ketika pagi hingga hingga sore hari ya yang pastinya pada tempat ini ataupun tanaman-tanaman hiasnya ini banyak mendapati asupan cahaya matahari yang pastinya berada di daerah yang yang pinggir sini ya namun dengan beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran yang cukup besar seperti ini tidak hanya menjadikan naungan pada tanaman-tanaman hias yang berada di bagian emperan rumah ataupun teras rumahnya namun sebelum saya mereview melanjutkan tanaman-tanaman hias yang berada disini saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya amin dan ini merupakan beberapa tanaman hias yang berada di bagian terasnya disini hanya terdapat satu rak untuk menaruh tanaman hias sekulanya dan kemudian pada bagian sampingnya disini juga terdapat satu rak berwarna putih yang cantik ya untuk menaruh tanaman-tanaman hias aglonema lady valentine dan di bagian bawahnya disini ada tanaman hias ada aglonema bikro dan disini juga untuk jenis tanaman hias begonia ini ya ini keren banget ini cantik banget black velvetnya ini untuk penanamannya juga menggunakan polybag dan juga ada yang beberapa diliarkan disini keadaan daunnya ini benar-benar bagus sekali warna hitamnya blue drew banget kemudian dicampur dengan tanaman hias ada kalatea sentosa dan memang untuk jenis tanaman hias begonia ya khususnya yang berdaun-daun yang blue drew seperti ini ketika ditaruh pada bagian tempat yang teduh ya maka akan menghasilkan warna daunnya itu cantik banget dan di bagian depannya disini ada beberapa tanaman hias ada keladi wayang kemudian juga ada kalandiva ada tanaman hias nona makan sirih keren banget ya benar-benar adem berada disini karena matahari tidak begitu masuk ke bagian teras rumahnya ya karena memang dengan adanya naungan-naungan dari beberapa tanaman yang berada di depannya dan sepertinya juga untuk jenis tanaman hias aglonema ini memiliki warna daun yang cantik banget seperti ini untuk jenis tanaman hias aglonema bikroinya biasanya ketika tanaman hias ini mendapati asupan cahaya matahari yang cukup berlebihan ini biasanya pada bagian warna daunnya ini kusam namun ini pada bagian sisi bawahnya disini bagus banget terlihat segar sekali dan saya bakalan intip ya media tanam yang digunakan disini hanya menggunakan media tanam tanah namun memang keadaannya juga lembab ya dan jika dilihat juga pada bagian potnya disini tidak nampak rumput-rumput liar tumbuh ya ini menandakan sekali bahwa sang pemilik juga gemar untuk merawat tanaman hiasnya ya karena terkadang ketika tanaman hias itu pada bagian potnya itu banyak muncul rumput-rumput liar itu biasanya juga akan merebut nutrisi yang terdapat pada tanaman hiasnya sehingga pertumbuhannya ataupun kesuburannya juga akan terhampat ya namun dengan keadaannya yang bersih seperti ini ini setidaknya nutrisi akan tercukup ya untuk jenis tanaman hias yang berada di pot kemudian disini juga ada beberapa tanaman hias ada aglonema lady valentine cantik banget sangat menyenangkan sekali ya ketika pada bagian halaman rumah terdapat banyak tanaman hias yang tumbuh dengan subur seperti ini kemudian disini juga ada beberapa tanaman hias yang ditaruh pada bagian bawah ada aglonema bikroy kemudian juga ada tanaman hias ada aglonema snow white disini juga keadaannya bagus sekali seger banget memang untuk penempatan terhadap tanaman hias aglonema itu sangat penting ya karena memang ketika mendapatkan asupan cahaya matahari yang terlalu berlebih selain memang warna daunnya itu akan kusam ya namun juga pertumbuhannya tidak begitu baik namun disini terbukti sekali untuk jenis tanaman hias aglonema ketika ditaruh di daerah yang benar-benar teduh hanya mendapatkan beberapa asupan cahaya matahari saja disini sudah terlihat bagus sekali kemudian di bagian laks itu itu ada tiga pot tanaman hias kulen dan juga ada tanaman hias ada keladi kris papua tanaman yang sempat viral sekali ini ya dan disini juga untuk media tanam yang digunakan sepertinya hanya menggunakan media tanam tanah yang kemudian pada bagian sisi atasnya disini ditaruh pupuk kandang ini hanya sebagai penambah nutrisi ya agar pada bagian tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik karena disini juga keadaannya cukup bantan namun memang terlihat terawat ya dengan kondisi pada bagian medianya juga juga lembab seperti ini benar-benar asli keberadaannya disini dan sangat menyenangkan dan disini juga terdapat tanaman hias ada black cardinal pilode drone disini juga sepertinya untuk menjadikan rimbun seperti ini ya disini sang pemilik memangkas pada bagian pangkal sehingga keadaannya benar-benar menjadi cantik dan rimbun ya karena untuk jenis alaman hias yang merambat ya ketika tidak mempunyai penupang tembok ataupun pohon ya itu biasanya akan seperti terbengkalai namun ketika ada dilakukan pemangkasan maka akan terlihat menjadi cantik dan kemudian disini juga ada tanaman hias ada alokasia amazonica disini juga untuk media tanam yang digunakan hanya tanah kemudian ada beberapa tanaman hias keladi ada keladi baret dan hanya menggunakan media tanam tanah yang hanya dikasih dengan pupuk seperti ini pertumbuhannya sudah terlihat bagus-bagus banget ya dan disini juga untuk daunnya ini lebar banget yang pastinya untuk jenis tanaman hias keladi ya ketika memiliki daun yang lebar seperti ini ukuran umbi sangat berpengaruh ya dan disini untuk jenis tanaman hias ada keladi tisu disini terdapat sekitar 3 pot yang keadaan daunnya disini tidak baik-baik saja ya disini kering dan membusuk seperti ini ini adalah memang untuk jenis tanaman hias keladi yang berwarna putih ya untuk tekstur ataupun ketebalan daun dari tanaman hias apapun yang berwarna putih ataupun hijau itu ketebalannya berbeda sekali untuk jenis tanaman hias yang berwarna putih ataupun yang variegata itu biasanya ketika banyaknya asupan air yang menyentuh pada bagian daunnya ini biasanya gampang sekali untuk menjadi kecoklatan seperti ini ini berbeda sekali dengan tanaman-tanaman hias keladi yang berwarna merah ataupun yang hijau ya ketebalannya juga berbeda sekali untuk jenis tanaman hias yang berwarna putih ini ini bisa transparan sekali jari saya ya kemudian juga ada cabai hias dan demikian review dari kembang desa tentang beberapa tanaman hias dan bagaimana cara penggunaan media tanamnya ataupun bagaimana perawatannya juga semoga berwarna dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati